Kita beralih ke Singapura, pemirsa partai oposisi akan berhadapan dengan Partai Aksi Rakyat atau PAP yang berkuasa dalam pemilihan umum Singapura yang akan datang yaitu pada 10 Juli. PAP partainya Perdana Menteri Lee Hitchin Loong yang telah memenangkan setiap pemilihan sejak kemerdekaan Singapura pada tahun 1965 dan belum pernah melihat penurunan bangsa suara di bawah 60 persen. Diharapkan menang dengan mudah. Oposisi utama Partai Buruh kemungkinan akan menimbulkan tantangan terberat tetapi saat ini hanya menduduki 6 dari 89 kursi yang dipilih parlemen. Progres Singapura Party yang baru yang dipimpin oleh mantan anggota parlemen dari PAP dan kandidat Presiden Tan Cheng Bok dapat menyebabkan kekecewaan dalam beberapa kursi dan mendapat dukungan dari saudara lelaki Perdana Menteri Lee, Lee Hsien Yang. Lee telah mengkritik PAP yang berkuasa yang mengatakan dalam sebuah posting Facebook pada bulan Juni bahwa PAP telah kehilangan arah yang menambahkan bahwa pemerintah saat ini sangat berbeda dari ketika ayahnya Lee Kuan Yew menjawat Perdana Menteri. Pemilihan dipandang sebagai ujian bagi generasi pemimpin baru Singapura dengan Lee Hsien Long, keturunan keluarga pendiri negara kota itu yang berencana mundur pada tahun-tahun mendatang. Setelah hasil terburuknya di tahun 2011, meskipun 60 persen suara memberikan suara yang nyaman PAP mempercepat pembatasan tangga kerja asing untuk menghilangkan kegilisahan warga tentang tingkat imigrasi dan dampaknya terhadap prospek pekerjaan dan harga properti. Lee mengatakan situasi wabah COVID-19 di negara kota itu yang telah mencatat beberapa tingkat infeksi tertinggi di Asia yang dipicu oleh wabah di asrama pekerja migran telah stabil dan dia pun puas bahwa pemilihan umum dapat diselenggarakan dengan aman. Dari Singapura, Kontributor Nusantara TV melaporkan.